Oke baik kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini udah praktikum kuliah pekan ke-5 Terdengar suaranya? Slidnya terlihat? Terdengar dan terlihat Pak Oke Oke kemarin kita sudah modulasi dari sinyal digital ke analog pakai yang shift keying ada 3 Berdasarkan amplitude, berdasarkan frekuensi, berdasarkan fase Jadi itu untuk mengubah dari sinyal digital baseband ke sinyal analog yang broadband Kemudian di sini ada lagi modulasi dari analog ke analog Jadi sudah dimodulasi untuk mengubah ke sinyal analog yang dari digital ke analog Kemudian di sini nanti kita pecah-pecah lagi Misalnya kita tempatkan ke channel yang mana Kemudian dari satu channel itu misalnya kita mau support banyak user Nanti kita bikin sub channel lagi Oke Oke Jadi ini secara garis besar Yang sampling kuantisasi ini untuk mengubah dari analog ke digital Kemudian modulasi untuk mengubah dari digital ke analog Dan analog ke analog Nanti kalau kita mau tempatkan ke suatu channel Kemudian masuk ke sini demodulasi itu dari analog balikin lagi ke digital Oke untuk materi hari ini multiplexing Jadi kita punya satu channel atau punya satu link Nah gimana caranya satu link tersebut bisa dipakai oleh banyak orang Jadi bisa dipakai oleh Kliennya banyak Kemudian kalau channel misalnya channel wifi Satu channel itu 20 MHz Gimana caranya dalam satu channel itu bisa support banyak user Nanti bisa dibikin sub channel Oke multiplexing ada dua macam Multiplexing analog itu ada dua frekuensi dan wavelength Ini hampir sama sih frekuensi sama panjang gelombang Yang frekuensi untuk sinyal radio RF radio frekuensi Kemudian wavelength untuk sinar Ini untuk fiber optic Ini berdasarkan analog Kemudian yang digital Pakai time division Datanya digital Tinggal kita bagi per slot saja ini Untuk pembagian waktunya Ini sama seperti di OS Nah tiap proses dikasih jatah waktu Kemudian Berikutnya ada circuit switch Ini di jaringan telepon Nanti ini cepat saja nih Karena Banyak istilah baru Di jaringan telepon Ini jarang keluar di ujian Kemudian Ini untuk jaringan mobile Dari 1G Apa nih 1G ke 5G Intinya yang multiplexing ini Kita punya satu kabel Nah gimana caranya Supaya bisa Banyak data yang dikirim di situ Bisa mensupport banyak user Kalau kita punya satu channel Gimana caranya Supaya bisa dipakai Bersama oleh banyak user Oke Selanjutnya multiplexing Motivasinya adalah Misalnya kita punya 6 pelanggan nih 6 pelanggan Di 2 kota yang berbeda Ini dulu sudah saya contohkan Di jaringan circuit switching Di telepon Akan mahal Kalau tiap user Kita hubungkan Dengan 1 kabel Kalau semuanya full connect Itu berarti Butuh berapa kabel nih Dari kota A 3 user Kota B 3 user Butuh berapa kabel nih Supaya Semua bisa connect 3 pak Kalau 3 kan A ke A aja Kalau A mau nelpon ke B 9 pak 9 pak 3 kali 3 Ya 9 Berarti kan boros tuh Oleh karena itu Solusinya adalah Dengan multiplexing Jadi dari kota A Itu Nyambung ke multiplexer Terus Masuk ke trunk Nah nanti disambung disini nih Digabungkan di trunk ini Kabel trunk Kemudian di Sampai sini Di demultiplexer Diantarkan ke tujuan Masing-masing Nah cara gabunginya gimana Kalau yang analog Itu Frekuensinya Digeser Misalnya yang A ini Frekuensinya Berapa nih 3000 Hz Yang B 4000 Hz Yang C 5000 Hz Jadi frekuensi aslinya Ditambahkan dengan Frekuensi pembawanya Carrier Digabungkan Terus Nanti setelah sampai Dipisah lagi Pakai yang kemarin Yang transformasi Foyer Atau gambangnya Kalau di musik kan Ada chord tuh Nah itu Gabungan dari Beberapa nada Nanti bisa dipisah lagi Terus Oke itu yang Berdasarkan frekuensi Itu yang analog Kemudian yang digital Pakai Dipecah Berdasarkan waktu Jadi tiap Klien itu Diberikan slot Waktu tertentu Nanti dikirim Disini Bersamaan Itu yang berdasarkan Waktu Oke jadi untuk Multiplexing Ini memungkinkan Transmisi Beberapa sinyal Secara bersamaan Jadi langsung Barengan Melalui satu Jalur data Satu link Jadi Lebih Efisien Karena sumber dayanya Di Share Sumber daya bisa Waktu Bisa bandwidth Kalau waktu nanti Di sistem digital Dan Masih 0101 Kita tidak ada Frekuensinya Itu nanti Di Pecahnya Berdasarkan Waktu Time sharing Kemudian Kalau sistem analog Bandwidthnya Jadi tiap Klien Diberikan channel Tertentu Diberikan frekuensi Carrier Tertentu Oke jadi Multiplexing Dapat meningkatkan Efisiensi Bandwidth Jadi yang dibawa Di trunk ini Bisa banyak Kategorinya Ada dua Yang analog Berdasarkan Frekuensi Atau panjang Gelombang Kalau di Fiber Optik Ini prinsipnya Sama Dari frekuensi Bisa dicari Panjang gelombangnya Terus Untuk Yang digital Berdasarkan Waktu Tiap klien Diberikan Slot Waktu Tertentu Ini mirip Di OS Yang time sharing Di OS Oke Kita masuk Yang pertama Frekuensi division Multiplexing Gimana caranya Jadi Kita punya Link Yang terang Tadi Bandwidthnya Harus lebih besar Daripada Bandwidth Tiap klien Misalnya Tiap klien Bandwidthnya Kalau telepon Itu 4kHz 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 Ini ada 4 Berarti Bandwidth Di Trang ini Minimal Harus 16kHz 4kHz Nanti Nanti Tinggal Pemisahannya Di Geser Frekuensinya Untuk Tiap Klien Oke Jadi Bandwidth Diling Harus Lebih Besar Dari Sebuah Channel Sebuah Channel Itu Maksudnya Tiap Klien Ini Kemudian Nanti Setiap Sinyal Dari Klien Di Modulasi Di Atak Atik Frekuensinya Nanti Ditambahkan Dengan Frekuensi Pembawa Carrier Signal Kemudian Tiap Frekuensi Pembawa Nah Ini Optional Bisa Ditambahkan Jedak Interval Godband Supaya Tidak Overlap Ini Untuk Supaya Sinyal Yang Diterima Bagus Dan Dari Penerima Itu Lebih Mudah Untuk Memisahkan Sinyalnya Oke Contohnya Broadcast Radio Ini Tiap Radio Punya Frekuensi Tertentu Nah Radionya Akan Jelek Kalau Di Tempat Kita Itu Berdekatan Dengan Stasiun Radio Yang Lain Di Penerima Kalau Berdekatan Tidak Ada Pemisah Ini Godband Pemisah Itu Nanti Akan Terjadi Overlap Nah Suaranya Kayak Ada Suara Dua Ada Dua Suara Yang Masuk Itu Berarti Interferensi Contoh Lain TV Kabel Jadi Satu Kabel Itu Bawa Channel Banyak Tiap Channel Itu Tiap Satu Stasiun TV Satu Channel Jadi Multiplexing Di Kabel Nanti Dipisahkan Frekuensinya Kalau Pake Antena Kan Sama Juga Kita Cari Frekuensi Stasiun TV Kemudian Di GSM Nah Tiap Client Tiap HP Itu Punya Channel Sendiri Sendiri Oke Kemudian Apa DMA Frekuensi Division Multiple Access Oke Ini Contohnya Jadi Ada Tiga Client N Client Kemudian Digeser Frekuensinya Sesuai Dengan Channelnya Masing-masing Terus Digabungkan Kirim Ke Suatu Link Terang Dikirim Bersama Nanti Kalau Sudah Sampai Dipisahkan Lagi Pisahnya Pakai Apa Pakai Band Pass Filter Kita Mau Filter Band Yang Berapa Hertz Ini Misalnya Sinyal Apa Sinyal Radio Dikirim Terus Kita Receiver Tinggal Di Tuning Frekuensinya Kita Mau Frekuensi Berapa Baru Di Demodulator Untuk Mengubah Dari Analog Ke Digital Ini Tuningnya Disini Mau Frekuensi Berapa Nah Kalau Frekuensinya Berdekatan Overlap Nanti Yang Diterima Juga Overlap Juga Maksudnya Kayak Radio Yang Dua Stasiun Berdekatan Itu Nanti Yang Diterima Kayak Ada Samar-samar Suara Lain Yang Masuk Atau Gambangnya Pakai Mic Wireless Nah Mic Wireless Kalau Ada Yang Bentrok Channelnya Itu Nanti Ada Suara Yang Masuk Dari Mic Yang Lain Biasanya Di Ruang Kelas Yang Pakai Mic Wireless Banyak Itu Rawan Terjadi Bentrok Channel Oke Terus Untuk Gambarnya Seperti Apa Di Frekuensi Gelombalnya Seperti Ini F1 F2 Sampai Fn Aslinya Bandwidthnya Segini Tiap Client Sama Tiap Channel Sama B1 B2 Sama Rebarnya Terus Digabungkan Ke Link Yang Terang Ini Digeser Frekuensinya Tiap Channel Digeser Kemudian Yang Guardband Itu Yang Disini Antar Channel Ini Ada Guardband Ini Untuk Memisahkan Kalau Nempel Gimana Ya Nanti Ada Overlap Sedikit Yang Bawah Pasti Overlap Karena Sinyalnya Kayak Gini Kayak Bell Kurvanya Oke Makanya Yang Di Wifi Kemarin Kita Pilih Channel 16 11 Supaya Nggak Overlap Dan Ada Ininya Jedanya Ada Guardband Oke Untuk Yang FDM Ada Pertanyaan Dulu Nggak Ada Bedanya Dengan Yang Kemarin Apa Yang Kemarin FSK Frekuensi Shift Keying Bedanya Apa Nih Nggak Tau Nggak Atau Bingung Masih Bingung Si Pak Yang FSK Kemarin Yang Belakangnya Shift Keying Itu Dari Digital Ke Analog Jadi Masih Baseband Yang 0101 Diubah Ke Analog Kalau yang Sekarang Itu Dari Analog Ini kan Tiap Bandwidth Punya Tiap Channel Punya Bandwidth Itu Dari Analog Yang Cuma Satu Channel Itu Mau Digabung Ke Satu Trang Yang Besar Atau Mau Dikirim Ke Broadband Itu Pakai Yang Ini Multiplexing Ini Ini Dari Analog Ke Analog Yang Shift Keying Itu Yang Di Dalam Ini Di Dalam Satu Channel Itu Yang Kemarin Frekuensi Shift Keying Berdasarkan Frekuensi Atau Berdasarkan Amplitude Atau Berdasarkan Fase Satu Channel Ini Kemudian Mau Dikirim Ke Trang Atau Mau Ditempatkan Ke Sinyal Carrier Itu Yang Disini Yang Multiplexing Digeser Gampang Sebenarnya Yang Frekuensi Division Multiplexing Ini Tiap Channel Diberikan Ditambah Dengan Sinyal Carrier Itu Aja Jadi Dia Menempati Spektrum Sendiri Sendiri Terus Sampai Tinggal Dituning Aja Di Tuning Kita Mau Nerima Frekuensi Yang Keberapa Oke Itu Yang Multiplexing Gimana Kita Ngirim Banyak Dalam Satu Link Satu Link Atau Satu Sinyal Radio Yang Sama Oke Ada Perjalan Dulu Untuk Prinsipnya Nggak Nggak ada Nggak ada Saya Lanjut Oke Ini contohnya Jadi Tiap User Itu 4 Kilohertz Tiap Channel Kemudian Digabungkan 12 Channel Dalam Satu Group Berarti Butuh Berapa Kilohertz Tiap Channel 4 Kilohertz Kemudian Kita Menggabungkan 12 Channel Butuh Berapa Kilohertz 48 48 48 48 48 48 48 48 Tanpa Guardband Jadi Langsung Nempel Nempel Nanti Kalau ada Guardband Ada Pemisahnya Itu nanti Tambahkan Guardband Oke 48 Terus 48 Itu Ditempatkan Di Carrier Carrier Itu 60 Sampai 108 Kilohertz Berarti 48 Kilohertz Itu Geser 60 Frekuensinya Ditambah 60 Kebayang Enggak Ini kan 60 Sampai 108 Kan 48 Kan Nah Itu Bandwidth Groupnya Gimana Gimana Ini Gimana Gimana Ini Kalau Cuma Satu Channel Itu 4 Kilohertz Segini Aja Satu User Terus 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 Kita Gabung 12 Channel Dalam Jadi Satu Kan Gak Mungkin Kita Gabung Terus Mulai Dari Nol Karena Nanti Bingung Dia Satu Channel Atau Gabung Gabung Dari 12 Channel Maka Kita Geser 4 X 12 Kan 48 Kita Butuh 48 Kilohertz Pokoknya 48 Kilohertz Lebar Bandwidth Gitu Kan Terus Tinggal Kita Geser Carriernya Mau Berapa Carriernya Kalau Disitu Ini Sudah Didefinisikan Kalau Di Telekone Di Telepon 60 Sampai 108 60 Sampai 108 Kilohertz Nah Kalau Di Kabelnya Itu Frekuensinya Tinggi Dari 60 Kilohertz Sampai 108 Kilohertz Berarti Kabelnya Itu Isinya Adalah 12 Channel Gitu Jadi Ada Channel 1 Channel 2 Channel 3 Dan Seterusnya Gitu Kalau Kabelnya Isinya Frekuensinya Rendah Ada Frekuensi 0 Sampai 4 Kilohertz Berarti Dia Cuma Bawa 1 Channel Gitu Di Dalam Kabelnya Terus Kalau Kabelnya Itu Channel Apa Frekuensinya Tinggi Mulai Dari 60 Kilohertz Berarti Kita Tahu Itu Gabungan Dari 12 Channel Satu Group Terbayang Nggak Ini Berarti Channel 1 Channel 1 Itu berapa Sampai Berapa Berapa Berarti 60 60 Sampai 64 64 Gitu Gitu Nanti Balikinya Gimana Kalau Kita Mau Tuning Ke Channel 1 Kurang 60 Di Filter Yang 60 Sampai 64 Terus Kurangi 60 Gitu Nanti Dapat Sinyal Aslinya Itu Ini Channel 2 Dan Seterusnya 64 Sampai 68 Pak Berarti Setiap Channel Itu Cuma Bisa Satu User Iya Satu Channel Satu User Ini Channel Di Telepon Beda Dengan Di Wifi Nanti Beda Lagi Nanti Di Wifi Ada Sub Channel Lagi Untuk Tiap Usernya Jadi Channel Di Telepon Ini Sinyal Suara Sinyal Suara Manusia 0 Sampai 4 Kilo Hertz Butuhnya Oke Itu Yang Contohnya Ada Pertanyaan Lagi Ini Masih Lanjut Lagi Nah Kalau Di Dalam Kabel Itu Frekuensinya Lebih Tinggi Lagi 312 Sampai 552 Berarti Itu Super Group Isinya Adalah 5 Group Tiap Gru 12 Channel Gitu Ini Digeser Lagi Ke Frekuensi Yang Tinggi Ini Berarti 48 Kilo Hertz Satu Grup Kemudian Ada 5 Grup Berarti 48 Kali 5 Berapa 240 Berarti Lebarnya 240 Kilo Hertz Ya 240 Kilo Hertz Terus Dari Super Group Itu Bisa Digabung Lagi Menjadi Master Group Jadi 10 Super Group Menjadi 1 Master Group Itu Bisa Bawa 600 Channel Gimana Kita Tahu Kalau Di Kabel Itu Kabel Itu Bawa Master Group Itu Kita Cek Frekuensinya Berapa Kalau Frekuensinya Mulai Dari 564 Ke Atas Berarti Kabel Itu Membawa Master Group Ada 600 Channel Gitu Jadi Kabelnya Beda Beda Tergantung Frekuensinya Berapa Ini kan Kalau dari Klien kan Channel Channel Terus digabung Lagi Yang Channel Jadi Satu Group Misalnya Di Kecamatan Satu Group Terus Ke Kota Jadi Gede Lagi Master Group Dan Seterusnya Frekuensi Yang Dibawa Itu Beda Untuk Membedakan Link Tersebut Itu Membawa Yang Mana Apakah Membawa Informasi Cuma Satu Channel Satu Group Master Group Oke Itu Untuk Contohnya Ada Pertanyaan Gak ada Gampang ya Tinggal digeser aja Untuk Modulasinya Oke Langsung Contoh Nah Ini Ada Satu Channel Tiap Channel Itu 4 Kilo Hertz Kemudian Kita Butuh Menggabungkan Tiga Channel Menjadi Satu Berarti Totalnya Kita butuh Bandwidth 12 Kilo Hertz Nah Supaya Gak Gak Sama Dengan Yang Disini Ini kan Kalau Satu Channel Kan Mulainya Bandwidth Dari Dari 0 Sampai 4 Kilo Hertz Supaya Sistemnya Gampang Membedakan Dia Bawa Satu Channel Atau Gabungan Itu Kita Geser Yang Gabungannya Kita Geser 20 Kilo Hertz Berarti Dia Menempati 20 Sampai 32 Kilo Hertz Di Spektrum Terus Konfigurasinya Tanpa Guard Bandwidth Berarti Tinggal Di Di Shift Hertz Channel 1 Berarti Dari 20 Sampai 24 Channel 2 24 Sampai 28 Channel 3 28 Sampai 32 Kilo Hertz Gitu Nah Ini Gambarnya Kayak Gini Oke Tinggal Di Shift Sesuai Dengan Channel Channel 1 2 3 Kemudian Dikirim Berbarengan Terus Setelah Sampai Di Filter Di Apa Di Tuning Mau Frekuensi Yang Mana Kalau Channel 1 Frekuensi Tengahnya 22 Channel 2 Frekuensi Tengahnya 26 Channel 3 Frekuensi Tengahnya 30 Oke Oke Terus Contoh 2 Ini Tidak Ada Solusinya 5 Channel Kemudian Tiap Channel 100 Kilo Hertz Bandwidth Minimumnya Berapa Jadi Kita Harus Punya Link Punya Kabel Dengan Spek Seperti Apa Yang Bisa Men Support Channel Ini Gabungan Channel Ini Jadi 100 Kilo Hertz Kali 5 Kemudian Disini Ada Guard Band 10 Kilo Hertz Antara Channel Berarti Bandwidth Minimumnya Berapa Yang Dibutuhkan 550 50 50 Atau Lebih Minimum Lagi Berapa Bisa Bisa Kan ada 5 Yang Guardband Nya Cuma 4 Berarti Di Antaranya 5 5 5 40 Tinggal Dikali Kemudian Tambahkan Guardband Dikali Juga N Min 1 N Jumlah Channel 5 40 Ini Dia Minta Yang Minimum Soalnya Kalau Yang Ideal 5 60 Jadi Kanan Kiri Paling Ujung Juga Dikasih Guardband Untuk Membatasi Dengan Gatau Sinyal Yang Lain Yang Diluar Dari Spektrum Ini Jadi Minimumnya Adalah 5 40 Kebayangan Ya Gak Saya Digambarin Bayang Ya Contoh 2 Oke Kemudian Berikutnya Yang Wavelength Ya Sama Dengan Frekuensi Tinggal Dibedakan Saja Panjang Gelombang Cahaya Tiap Panjang Gelombang Yang Berbeda Itu Warnanya Berbeda Oke Jadi Ini Pakai Fiber Optik Yang Multimode Jadi Satu Kabel Itu Bisa Banyak Panjang Gelombang Multimode Ada Juga Yang Single Mode Jadi Satu Kabel Cuma Satu Panjang Gelombang Ini Yang Multimode Terus Ini Panjang Gelombang Satu Dua Dan Seterusnya Sampai M Digabung Dengan Optical Multiplexer Lata Ini Pakai Apa Terus Ini Berbarengan Berapa Panjang Gelombang Yang Berbeda Dalam Satu Faber Optik Kemudian Sampai Di Demultiplexer Balik Lagi Ke Cahaya Aslinya Gambangnya Demultiplexer Pakai Apa Kalau Untuk Memisahkan Panjang Gelombang Di Lab Fisika SMA Pake Apa Untuk Memisahkan Panjang Gelombang Bentuknya Sama Kayak Gini Krisma Segitiga Itu Contoh Aja Ini Versi Optik Dari FDM Yang Tadi Tinggal Dibadakan Panjang Gelombang Oke Ini Spek Berapa Kecepatannya Ini Saya Lewat Aja Ini Contoh Di Telco Oke Lanjut Ke Time Division Multiplexing Ini Di Sistem Digital Jadi Ada Data Rate Tiap Link Bit Rate Tiap Link Kemudian Disini Yang Trang Digabung Di Trang Disini Jadi Data Rate Di Link Komunikasi Ini Harus Lebih Tinggi Daripada Data Rate Di Tiap Klien Kalau Kita Ingin Menggabung 3 Klien Berarti Data Rate Disini 3 Kalinya Kemudian Tiap Klien Diberikan Slot Nah Ini Untuk Slot A1 B1 C1 Ada 3 Klien ABC Kemudian Kalau Sudah 1 Slot Penuh Ini Berarti 1 Frame 1 Frame Kemudian Lanjut Frame Berikutnya Yang A2 B2 C2 Itu Kemudian Nah Disini Kelemahannya Adalah Misalnya Ada Yang Kosong Misalnya C Sedang Anggur Tidak Mengirim Data Maka C Tetap Dialokasikan Slotnya Ini Yang TDM Time Division Multiplexing Oke Istilahnya Data Rate Link Melebihi Data Rate Jadi Data Rate Yang Disini Data Rate Yang Link Ini Harus Melebihi Dari Data Rate Tiap Klien Tiap Perangkat Pengirim Atau Penerima Kemudian Time Slot Nah Disini Ditetapkan Time Slotnya Kemudian Time Slot Kalau Sudah Lengkap Ini Kan Ada 3 Klien Time Slotnya Berarti 3 ABC Kalau Sudah Lengkap Ketiganya Berarti Ini Satu Frame Terus Frame Berikutnya Yang Ulang ABC Lagi Yang Kedua Oke Terus Untuk Framing Yang TDM Ini Tidak Ada Karakter Sinkronisasi Jadi Framing Nya Disini Pure Berdasarkan Waktu Nah Ini Pure Berdasarkan Waktu Misalnya Kalau Waktunya Sudah 3T Berarti Frame Baru Kemudian Ini Saya Tau Penambahan Digit Framing Oke Intinya Untuk Yang TDM Biasa Itu Tidak Ada Sinkronisasi Jadi Dia Tahunya Kalau Sudah Ganti Frame Itu Pure Berdasarkan Waktunya Kalau Ada 3T Berarti Frame Yang Baru Jadi Bagian Yang A Itu 0T Kemudian 3T Yang Bagian B Itu 1T 4T Pokoknya Jedanya 3T Oke Ini Contohnya Ada 4 channel Digabungkan Dengan TDM Tiap channel Kecepatnya 100 bytes Per second Di sini Terus Multiplexingnya Ini slotnya 1 byte Per channel Jadi Tiap channel Ambil 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte Jadikan 1 frame Baru Dikirim 1 byte 1 byte 1 byte 1 byte Terus Sudah Lengkap Ini 1 frame Baru Dikirim Lanjut Lagi Waktu Berikutnya Ambil Lagi 1 byte Dari Tiap Channel Jadikan 1 frame Baru Dikirim Nah Ini Hitung-hitungannya Ada Ukuran Frame Ukuran Frame Gampang Ada 4 channel Kemudian Tiap channel Diambil 1 byte Untuk Slotnya Berarti Ukuran Frame 4 x 1 4 byte Ini ukuran Frame Kemudian Frame Rate Frame Rate Ini Harusnya Gimana Cara Ngitungnya Jadi Untuk Slotnya 1 byte Terus Per second Dia ngirim 100 bytes Per second Channelnya Berarti Butuh 100 frame Per second Untuk Ngirim 100 bytes Per second Itu Frame rate Itu Ada Cara Yang Lebih mudah Ngitungnya Ya Kayak Gitu Jadi Slotnya 1 byte Berarti Untuk Ngirim 100 byte Per second Itu Butuh 100 Frame Per second Itu Frame Rate Kemudian Durasi Sebuah Frame Tinggal Di 1 per Frame Rate Kalau Frame Rate 100 Frame Per second Berarti Frame Duration 1 per 100 Second Jadi Tiap 1 per 100 Detik Itu Frame Baru Kemudian Bitrate Nah Bitrate Ini Gampang Tinggal 4 Kalinya Aja Ini Ini Kan 100 Byte Per Second Tiap Channel Terus Ada 4 Channel Berarti Bitrate 400 Byte Per Second Eh Ini Byte Di Kali 8 Dulu Jadi Bit Per Second 400 Byte Per Second Kali 8 Jadi 3200 Bit Per Second Oke Kita Contohkan Pelan-pelan Aja Jadi ada TDM Itu Dari Inputnya 4 channel Tiap channel 100 Byte Per Second Kemudian Dilewatkan Ke Multiplexer Nah Slotnya Berapa Nih Jadi Slot Di Satu Frame Itu Satu Byte Per Second Itu Dari Soalnya Ini Slot Per Oke Itu Yang Diketahui Kemudian Yang Ditanya Adalah Ukuran Frame Frame Size Nah Untuk Slotnya Kan Satu Byte Per Second Jadi Ada Empat Channel Jadi Kayak Gini Ukuran Frame Ini Satu Byte Terus Satu Byte Lagi Satu Byte Satu Byte Nah Ini Satu Frame Karena Ada Empat Channel Jadi Frame Size Adalah Empat Byte Apa Lagi Kemudian Frame Rate Nah Frame Rate Itu Dari Bitrate Dari Channel Dibagi Dengan Slot Bitrate Berarti Bit Atau Byte Rate Sesuai Dengan 100 Byte Per Second Dibagi Dengan Slot Satu Frame Dia Dapat Satu Byte Ini Bukan Per Second Per Channel Ini Satuannya Salah Slot Per Channel Berarti Byte Byte 100 Frame Itu Frame Rate Ini Bisa Beda Jadi Kalau Misalnya Dia Dalam Slot Itu 2 Byte Berarti Frame Size 2 Byte 8 Byte Maka Frame Rate 1 Frame 2 Byte Berarti Butuh 50 Frame Per Second Sesuai Dengan Slot Slot Untuk Tiap Channel Apa Lagi Terus Durasi Frame Gampang Aja Durasi Frame Super Frame Rate Super Frame Rate Terus Terakhir Adalah Bitrate Untuk Link Ini Juga Gampang Bitrate Untuk Link Dia Menggabungkan 4 Channel Tiap Channel 100 Byte Per Second Tinggal Dikali Aja 4 Kali 100 Byte Per Second Sama Dengan 400 Byte Per Second Dia Minta Bitrate Satuannya Bit Per Second Tinggal Dikali 8 4 Kali 8 32 3200 Bit Per Second Oke Itu Untuk Hitungannya Time Division Multiplexing Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Hitungannya Lumayan Oke Lanjut Ke Hatihan Soal Ini ada Jawabannya Enggak Ada Yang Contoh Dua Jadi Multiplexer Itu Menggabungkan 4 Channel Tiap Channel 100 Kilobit Per Second Kemudian Slot Untuk Tiap Channel Itu 2 Bit Terus Show The Output With Ini Gambar Jadi Kita Gambar 4 Channel Terus Kita Isi Dengan Data Biner Ya Terserah Nanti Yang Dikirim Gimana Di Dalam Link Kalian Perhatikan Disini Jadi Channel 1 Yang Warna Pink Kemudian Channel 2 Hijau Nah Ini Kalian Coba Isikan Data Dummy Untuk Menjawab Soal Ini Dan Dia Perlu Menunjukkan Contoh Output Nah Yang Perlu Diperhatikan Yang Channel 1 Itu Di Depan Jangan Salah Dari Kiri Dari Kanan Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Yang Dikirim Depan Dulu Channel 1 Yang Show Output Ini Saya Lewat Dulu Kemudian Langsung Hitung Frame Rate Berapa Frame Rate Kita Hitung Bersama Channel Channel Ada 4 Channel Jadikan 1 Ini Soal Baru Tiap Channel 100 Kilobit Per Second Kemudian Slotnya 2 Bit Ini Pakai TDM Ini Multiplex Slotnya 2 Bit Per Channel Channel Ditanya Frame Rate Nah Sebelum Frame Rate Kita Cari Dulu Ukuran Frame Jadi Satu Frame Itu Ukurannya Berapa Frame Size Jadi Slotnya 2 Bit Per Channel Kemudian Channelnya Ada 4 Berarti Frame Size 8 Bit Gampang Jadi Slot Kali Dengan Sebelah Channel Channelnya Habis Channel Channel Ceret Tinggal Bit Terus Frame Rate Frame Rate Berapa Dia Ngirim 2 Bit Untuk Tiap Frame Sedangkan 1 Detik Itu Dia Ngirim 100 Kilobit Per Second Ini Tiap Channelnya Dan Fullnya 100 Kilobit Per Second Setiap Frame Dia Ngirim Cuma 2 Bit Ini Berarti Butuh Berapa Frame Sampai Lengkap 1 Detik Butuh 50 50 Ribu 50 Ribu 50 Ribu Frame Per Second Oke Terus Apa Lagi Ini Frame Duration Tinggal Di Separ Frame Rate Hitung Aja Kemudian Bit 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 Langsung Langsung Aja Tembak Sini 4 100 Kilobit Per Second Yang Menggabungkan 4 Channel 400 Kilobit Per Second Atau Bisa Juga Dari 50 Kiloframe Per Second Kali Satu Framenya Berapa 50 Kali 8 Sama 400 Kilobit Per Second Kemudian Bit Duration Separ Bit Rate Ini Ngapain Juga Dihitung Bit Duration Itu Separ Bit Rate Separ 400 Kilo Berapa Nih 4 Kali 10 Pangkat 5 Sama Dengan 0,25 Kali 10 Pangkat Min 5 Sama Dengan 2,5 Kali Kalinya Pakai Gini 10 Min 6 Sama Dengan 2,5 Mikro Mikro Second Kalau Durasi Itu Berarti Separ Rate Kalau Ditanya Frame Duration Satu Frame Durasinya Berapa Lama Periode Seper Dari Frame Rate Oke Itu Contoh Kedua Ada Pertanyaan Untuk Contohnya Gak Ada Oke Jelas Terima Oke Kemudian Ini Ada Contoh Lagi Oke Kemudian Ada Contoh lagi Terus Terus Tiap Channel Berapa Bit Per Second Itu Belum Diketahui Nah Untuk Bit Per Second Berapa Di Sini Jadi Tiap Channel Itu Ngambil Samplingnya 8000 Sample Per Detik Ya Karena Sinyal Suara Kan 4 Kilo Hertz Jadi Samplingnya Dua Kali Lipatnya 8 Sample Per Detik Kemudian Tiap Sample Itu 8 Bit Ini Harus Dihitung Dulu Channelnya Itu Berapa Bit Per Second Oke Sini Dulu Jadi Dua Empat Channel Add Belum Tau Nah Add Itu Berapa Kita Cari Dulu Satu Channelnya Berapa Kilobit Per Second Jadi Ini Masih Analog Mau Diubah Ke Digital Berarti Di Sampling Kemudian Di Kuantisasi Samplingnya Itu 8000 Sample Per Detik Terus Setiap Sample Itu 8 Bit 8 Bit Per Sample Sample Coret Coret Hilang Tinggal Bit Per Second Berarti Satu Channelnya 64 Kilobit Per Second Jadi Ini Sudah Tau 64 Kilobit Per Second 4 Kilobit Per Second Kemudian 24 Slot Karena 24 Channel Dijadikan Satu Kemudian Tiap Slot 8 Bit Di Tiap Slot 8 Bit Ini Pakai TDM Sistem Digital Tiap Slot Itu 8 Bit Slot 8 Bit Per Channel Slot Sama Satu 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 Channel Terus Awal Setiap Frame Ada Satu Bit Ini yang Bikin Lebih rumit Untuk Pembagianya Nanti Jadi Kita cari Dulu Ini udah Lengkap Kita Informasinya Channelnya 24 Tiap Channel 64 Kilobit Per Second Terus Slot 8 Bit Per Channel Jadi Tiap Slot Tiap Channel Dapat 8 Bit Hitung Frame Size Satu Framenya Berapa Tambah Tadi Satu Bit Yang Disini Untuk Memisahkan Antar Frame Nanti Nanti Dulu Jadi Frame Size Sama Dengan 8 Bit Channelnya Ada 24 Slot Kali Dengan Jumlah Channelnya 8 Bit Per Channel Dikali Dengan 24 Channel 8 Kali 24 Berapa Nih 8 Kali 2 160 160 Tambah 3 2 192 Bit Benar Nggak Nih Tolong Dicek Ini Datanya 192 Bit Terus Di soalnya Ada Bit Awal Bit Awal Berarti Ini Ditambah Dengan 1 Bit Untuk Awal Frame 193 Bit 193 Gitu Ini Namanya Apa sih Awal Setiap Frame Ini Sebuah Bit Pokoknya Tambah 1 Bit Frame Size Totalnya 193 193 Bit Kemudian Kecepatan Transmisi Berarti Bit Rate Oh frame rate nya Belum dihitung ya Frame rate Oke frame rate nya Berarti berapa nih Berapa frame per detik Dan Tiap channel 64 Kilobit per second Jadi 64 Kilobit per second Terus Dia kirim Tiap slot 8 Bit Maka Butuh Berapa frame Dalam 1 detik 64 Pagi 8 8 Kilo Frame per second Terus Bit rate nya Bit rate untuk link ya Jadi Gak bisa langsung dikali nih 24 Kali 64 Karena ada 1 bit Yang nyempil Di sini nih Ini bit awal nih Bit Awal Frame Karena soalnya Mintanya kayak gitu Jadi tiap frame Ada 1 bit Untuk Gak tahu Untuk memisahkan Antar frame mungkin Oke Jadi bit rate nya Kita hitungnya Gak bisa langsung Nembak dari sini Karena tiap frame Ada Apa ya Ya ada Tambahan Ada jedanya 1 bit Jadi hitungnya Dari frame size Kali frame rate Frame size Kali frame rate Frame size nya 193 Bit Terus frame rate nya 8 Kilo Frame per second Oke berapa nih 193 Kali 8 Aduh Ini kalkulator nih Python 193 Kali dengan 8 1544 1544 Kilo Bit Per second Itu Kalau langsung Nembak dari sini 24 Kali 64 Itu Hasilnya nanti Beda dikit 24 Kali 64 1536 Ini kalau langsung Nembak nih ya Dari Kan logikanya kan Dia menggabungkan 24 channel Jadi 1 Nah kecepatannya Tinggal dikali aja Kalau gak ada Macem-macem Di tengahnya Kalau dikalikan langsung Ini dapatnya nih 1536 Kilo Bit Per second Tapi masalahnya Di soal itu Tiap frame ada Ininya Kayak guard band Yang tadi Ada pemisahnya 1 bit Maka ditambahkan Di sini Jadi 1 framenya Ukurannya nambah 1 bit 193 bit Totalnya Segini Untuk bit rate Di link tersebut 1544 Kilo Bit Per second Ini jawabannya Ini Jadi gak bisa Dikali langsung Oke Sampai sini Ada Pertanyaan Untuk Contoh soalnya Tidak ada Kalau gak ada Lanjut Ini ada Jawabannya Oke ini kalau ada Framing bit Gak bisa langsung Dikali ya Tidak ada 24 Kali 64 Kilo bit per second Nanti jawabannya Nanti jawabannya salah Karena ada Framing bitnya Oke Kemudian Yang sinkronus TDM Yang TDM Yang biasa Itu Boros Karena kalau ada Channel yang Nganggur Itu masih Dialokasikan Slotnya Jadi terjadi Pemborosan Slot Kemudian Solusinya adalah Statistical TDM Jadi alokasi Time slotnya Dinamis Sesuai dengan Permintaan Channel mana Yang butuh Dialokasikan Slot Waktu Oke Jadi ini yang Sinkronus Ada 4 channel ABCD Tiap channel Dialokasikan Slot Meskipun Channel tersebut Sedang Kosong Misalnya Di Siklus Pertama Ini Frame pertama Itu CD Itu kosong Kemudian Di frame Kedua A dan D Kosong Tapi tetap Dialokasikan Slot Untuk channel tersebut Ini yang Sinkronus Pembagian Slotnya Yang mana Itu milik channel Berapa Itu Murni Berdasarkan Waktu Di Sinkronus Kemudian Untuk Mengatasi Pemborosan Slot Itu Digunakan Statistical TDM Ya gampangnya Siapa yang Pengen Ngirim Dialokasikan Slot Pengalokasiannya Dinamis Di Disini Yang Ngirim Kalau kita Lihat Yang Di Atas Yang Ngirim A1 B1 Kemudian B2 C2 Maka Yang Dialokasikan Yang keempat Itu A1 B1 B2 C2 Dan Seterusnya Nah Kemudian Untuk Membedakan Apakah Slot Ini Milik Siapa Nah Itu Di depannya Diberikan Alamat Alamat Atau ID Untuk Slot Keberapa Slot Dari Channel Keberapa Nah Ini Dipakai Di Ethernet Jadi Di Depannya Ada Alamat Alamat Frame Yang Make Address Alamat Sumber Dan Alamat Tujuan Oke Kemudian Itu Saja Ini Yang TDM Lanjut Ke Circuit Switching Ini Di Jaringan Telepon Jadi Jaringan Komunikasi Dibagi Dua Jaringan Switch Itu Langsung Ya Langsung Dari Pengirim Ke Penerima Dibagi Dua Lagi Paket Switching Untuk Data Jadi Paketnya Yang Di Switch Yang Kepaja Ini Dia Ngirim Satu Paket A1 B1 B2 C2 Ini Tinggal Di Switch Nanti Di Switch Itu Akan Dilempar Sesuai Dengan Alamat Ketujuan Kemudian Kalau di Jaringan Telepon Itu Circuit Switching Jadi Dari Pengirim Mau Telepon Ke Penerima Itu Dibuatkan Circuit Circuit Nya Dulu Circuit Switching Kemudian Paket Switching Ada Dua Datagram Jadi Tiap Paket Itu Independen Dia Bisa Melalui Rute Yang Berbeda Meskipun Tujuannya Sama Kemudian Yang Kedua Adalah Virtual Circuit Jadi Jalurnya Sudah Ditentukan Di Awal Itu Yang Jaringan Switch Jadi Dari Satu Pengirim Ke Satu Penerima Kemudian Yang Kedua Adalah Jaringan Broadcast Yang Di Broadband Jadi Satu Pengirim Itu Penerimanya Banyak Itu Broadcast Misalnya TV Radio Wifi Itu Juga Broadcast Oke Ini Yang Circuit Switching Jadi Dari Pengirim Itu Kepenerima Dihubungkan Oleh Satu Kabel Nah Kabel Ya Kabel Beneran Tapi Ini Bisa Dipindah Sesuai Dengan Permintaan Dari Pengirim Kepenerima Dia Pengen Menghubungi Yang Mana Yang Circuit Switching Jadi Untuk Berkomunikasi Itu Perlu Setup Dulu Jadi Dihubungkan Dulu Kabelnya Tujuan Setup Di Awal Kemudian Baru Bisa Berkomunikasi Kemudian Kalau Sudah Selesai Komunikasinya Diputus Ininya Kabelnya Diputus Supaya Bisa Dipakai Oleh Klien Yang Lain Karena Ini Terbatas Koneksinya Disini Ini Circuit Switching Jadi Ini Connection Oriented Di awal Ada Setup Dulu Kemudian Baru Bisa Berkomunikasi Kalau Sudah Selesai Ditutup Kemudian Kemudian Kelayang Datagram Itu Tiap Paket Bisa Melalui Rute Yang Berbeda Jadi Tiap Paket Itu Independent Rutenya Meskipun Tujuannya Sama Mengapa Rutenya Bisa Beda Tergantung Situasi Di Jaringan Misalnya Paket Satu Lewat Sini Kemudian Setelah Itu Switch Yang Disini Sibuk Maka Paket Satu Akan Diarahkan Ke Jalur Yang Lain Paket Dua Akan Diarahkan Ke Jalur Yang Lain Nah Ini Tugasnya Di Layar Tiga Nah Karena Jalurnya Berbeda Itu Bisa Jadi Nanti Waktu Sampainya Juga Berbeda Nah Nanti Akan Diurutkan Oleh Layar Empat Supaya Jadi Data Yang Utuh Kemudian Virtual Circuit Virtual Circuit Ini Cancing Tapi Rutenya Sudah Ditentukan Jadi Dia Hanya Melewati Satu Rute Ini Yang Di Atas Ini Gak Boleh Ke Yang Lain Oke Jaringan Telepon Ini Gak Keluar Di Ujian Gitu Aja Kompleks Lagi Sini Ada Signaling Jadi Angkat Telepon Terus Sinyal Sibuk Atau Sinyalnya Bisa Jaringan Sibuk Atau Enggak Dan Seterusnya Terus Kita Mencet Nomor Telepon Itu Ngirim Sinyal Apa Ke Control Itu Di Signaling Ini Channel Channelnya 1G 4G Oke Yang Ini Untuk Jaringan Seluler Itu Ada Di LMS Ada Slider Sendiri Silahkan Di Baca Baca Saya Jelaskan Sekilas Saja Oke Yang Untuk Jaringan Telepon Banyak Istilah Baru Ini Saya Gak Jelaskan Silahkan Di Baca Baca Saja Gak Keluar Ujian Terus Untuk Lebih Lengkapnya Ada Slide Lagi Di LMS Coba Coba Saya Buka Nah Ini Dari Qualcomm Teknologi Dari 1G Ke 4G Ini Saya Jelaskan Sekilas Oke Yang 1G Ini Yang Masih Analog Jadi Untuk Nelpon Saja 2G Untuk SMS MMS Dan Bisa Untuk Nelpon Tapi Udah Digital Kualitas Suaranya Kemudian 3G Bisa Multimedia Ini Yang Kalau 2G Itu GPRS Kalau 3G Yang CDMA Atau HSPA Kemudian 4G LTE Oke Ini Yang 1G Itu Ada 3 Fondasi Yang pertama Adalah Spektrum Yang Dilisensi Jadi Harus Izin Ke Pemerintah Tapi Kalau Sudah Dapat Lisensi Cuma Kita Yang Bisa Maka Spektrum Tersebut Tidak Boleh Ada Yang Lain Jadi Tiap ISP Misalnya Telkomsel Itu Punya Spektrum Sendiri Untuk Mengoperasikan BTS Kemudian Tiap BTS Itu Membentuk Sel Kayak Gini Selnya Tiap Sel Menjangkau Suatu Wilayah Kemudian Frekuensinya Terbatas Channelnya Terbatas Ini Kayak Di Wifi Kemarin Kalau Wifi Lebih Parah Lagi Channelnya Cuma Tiga Yang Tidak Overlap Terus Disini Channelnya Bisa Di Reuse Frekuensinya Kalau BTS Jauh Itu Bisa Dipakai Lagi Frekuensinya Oke Ini Kalau Kalian Lihat Ada Berapa Frekuensinya 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Channel Yang Bisa Di Reuse Kemudian Kemudian Untuk Oke Dia Bisa Dari BTS Ke Jaringan Telepon Yang Rumahan Terkoordinasi Oke Ini Wanji Kemudian Kalau Yang Wanji Masih Analog Jadi Tiap Pelanggan Kalau Mau Telepon Itu Diberikan Satu Channel 30 Kilo Herts Satu Channel Utuh Jadi Kapasitasnya Masih Terbatas Ini Pakai FDMA Frekuensi Division Multiple Access Untuk Tiap Langgan Terus Ini Ada Gap Ini Untuk Menghindari Interferensi Oke Kemudian 2G Bisa Untuk Mengirim Data SMS Data Digital Dan Voice Voice Digital GSM GPRS Oke Yang Baru Apa Ini Nah Yang Baru Ini Pakai TDMA Jadi Yang Satu Channel Itu 30 Kilo Herts Itu Bisa Dipakai Oleh Beberapa Pelanggan Bersamaan Caranya Gimana Yang Suara Tadi 64 KBPS Itu Dikompresi Menjadi 8 KBPS Tiap Pelanggan Tiap User Jadi Dalam Satu Ini Bisa Dipakai 8 8 Pelanggan 8 User Terus Bisa Juga Pakai TDMA Disini Karena Udah Digital Dia Pakainya TDMA Oke Ini Bedanya Jadi Kalau Yang 1G Itu 30 KHz Satu User Full Yang 2G 30 KHz Itu Bisa 8 User Yang Tadi Bidanya Yang 8 User Yang Bawah Yang Udah Dikompresi Ini 64 KBPS Jadi 8 KBPS Jadi Satu Channel Ini Bisa 8 User Oke 3G 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 Terus Yang 3G Ini Mulai CDMA Ini Pakai Coding Code Division Multiple Access Ini Ditambahkan Code Tertentu Nanti Lebih Bisa Dalam Satu Channel Itu Lebih Banyak Lagi Usernya Ini Code Division Multiple Access Terus 4G Silahkan Dibaca Aja Ini Saya Banyak Yang Tidak Tau Singkatannya Terus Ini Kapasitas Ini Sama Ini Menjelaskan Yang MIMO Multiple Input Multiple Output Kalau Yang Biasakan Kapasitas Itu Spektrum Kali Lock Satu Tambah SNR Terus Untuk Menambah Kapasitas Itu Antenanya Ditambah Yang N Yang Hijau Itu Antena Misalnya Kalau Yang 3G 4G Bisa 4 Antena 4 Input 4 Output Terus W Itu Spektrum Nanti Yang GSM Pindah Ke Yang Spektrum Lebih Tinggi Untuk Membawa Data Yang Lebih Besar Kemudian Untuk Interferensi Ini Teknologi Antena Untuk Meminimalkan Interferensi Oke Oke Itu Itu Aja Untuk Materinya Intinya Yang Multiplexing Tadi Plus Hitungannya Kalau Yang Multiplexing Analog Ada FDM Jadi Ada Contoh Hitungannya Alokasi Untuk Tiap Channel Kalau Yang PDM Ini Untuk Yang Data Digital Ini Waktunya Slot Waktunya Yang Ditambahkan Jadi Misalnya 24 Channel Kita Bikin Satu Frame Tiap Frame Itu 24 Slot Dengan Frame Rate Yang Lebih Tinggi Bitrate Yang Lebih Tinggi Untuk Link Oke Itu Saja Untuk Materinya Ada Pertanyaan Tadi Slide Nya Mana Saya Tutup Tadi Sampai Sini Oke Sudah Sudah Selesai Untuk Soal Ujian Dari Sini Yang Tadi TDM Ada Contoh Contoh Soal Kalian Coba Lagi Sama Yang FDM Yang Disini Oke Ini Hitungannya Nanti Saya Share Di Group Oke Itu Saja Dari Saya Sebelum Saya Tutup Ada Pertanyaan Terima Terima Sini Terima Kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum